Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Pembahasan kali ini adalah tentang unggas, yang kelihatannya seperti unggas dari zaman dinosaurus. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas tentang unggas yang satu ini. Hewan ini adalah Bangaoshubil, atau dikenal dengan nama ilmiah Balenicep rex. Bangaoshubil merupakan hewan endemik di benua Afrika. Mereka umumnya berhabitat di rawa air tawar yang ada di negara-negara Afrika. Bangaoshubil bisa tumbuh hingga mencapai berat 5-8 kg, dan biasanya betinanya berukuran lebih besar. Bangaoshubil mempunyai paru dengan ujung yang tajam di bawah rahangnya, untuk membantu mereka memenggal atau merobek mangsanya. Mangsa yang mereka incar biasanya adalah ikan, namun tidak jarang juga mereka terlihat memakan bayi buaya, ular air, penyu, dan unggas air lainnya. Bangaoshubil mampu terbang dalam jarak sekitar 500 meter. Mereka terbang dengan 150 kepakan sayap per menitnya, sehingga mereka masuk dalam daftar sebagai salah satu burung yang paling lambat. Bangaoshubil juga termasuk dalam daftar hewan yang rentan punah, dikarenakan tingkat reproduksinya yang rendah. Mereka hanya berkembang biaya setahun sekali, dengan menghasilkan maksimal 3 telur saja. Bangaoshubil merupakan orang tua yang kejam bagi anak-anaknya. Mereka biasanya akan membiarkan anak-anaknya saling berkelahi, walaupun sampai ada yang mati sekalipun. Dan, kalaupun tidak ada yang mati, Bangaoshubil ini akan lebih mengurus anaknya yang dominan dan kuat dibandingkan dengan yang lemah. Jadi, gimana teman-teman? Ada yang tertarik punya orang tua dengan sifat seperti ini? Pastinya tidak. Baiklah, sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Supaya kita terus bisa berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.